Ini kan memang ada tata caranya, nah apakah mengusap wajah atau mencium tangan kita itu bagian dari doa yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam, Ustadz Mola namun izin. Bismillahirrahmanirrahim, karena ini berbicara tentang adab berdoa ya, apakah ketika kita berdoa itu setelah berdoa maksudnya, apakah mengusap wajah? Maka kalau berbicara tentang ini, mengenai hadis ini disebutkan diantara Ibn Hajar dalam kitab Bulu Gulmaram yang sangat terkenal sekali di pesantren ini, dari Sidina Umar bin Hatab berkata bahwa Rasulullah SAW kalau berdoa tidak menurunkan tangannya sebelum mengusap ke wajah beliau. Jadi memang ada hadisnya disebutkan, jadi ketika kita berdoa tidak menurunkan tangannya sebelum mengusap di wajah. Karena penjelasan dari Andrei Guruta, dari guru-guru kita biasanya diajarkan bahwa sebenarnya jangan turunkan sebelum keusap karena disitu ada berkah. Nah disitu ada berkah. Makanya ada juga penilaian ulama mengenai mengusap wajah setelah berdoa dari Iman Ahmad bin Ambal, tapi ini tidak jadikan rujukan karena tidak mengetahui hadis ini saya atau tidak. Jadi tidak jadikan rujukan kalau Iman Ahmad. Dan dari sisi yang lain, Ibnu Taimiyah, Sehul Islam bahwa disebutkan bahwa ada pun mengangkat tangan saat berdoa dilakukan oleh Nabi, sebagaimana dalam beberapa hadis yang menyerahkan ala ini, ada pun doanya mengusap wajah itu bahwa setelah berdoa, maksudnya setelah berdoa, itu dikatakan tidak dijadikan sebagai hujah. Jadi tidak jadikan, sehingga gini, solusi yang terbaik, ada mengusap wajah itu boleh, ada yang mengatakan tidak, jadi itu dibolehkan angkat tangan mengusap, tapi ada yang mengatakan tidak dua-duanya, tidak jadi sunnah, angkat tangan dan mengusap. Jadi kita ambil sesuatu pendapat bahwa sebenarnya mengusap itu mengharapkan keberkaan, tapi ada juga gini, maaf tambahan sedikit, ada yang mengusap bukan aja-wajahnya, tapi seluruh badannya. Seluruh badannya. Oh iya itu nenek saya tuh, saya sering lihat itu. Jadi pas gila-gila itu mengusap seluruh badannya semua. Masuk sebelum tidur kan? Iya, 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 benar, benar. Ini diharapkan, diharapkan bahwa sebenarnya keberkaan, tapi tidak jadi sunnah. Kalau begitu semua orang di masjid jadi aneh, kan itu jadi aneh. Tapi mohon izin, ini adalah bentuk usaha pengharapan untuk mendapatkan keberkaan dari doa. Karena tadi kan sudah dijelaskan di awal, di segmen awal, bahwa sebenarnya ada berka yang turun, jadi jangan biarkan diturunkan sebelum engkau usap di wajahmu. Tapi beda sama kunut ya, kalau kunut kita kan gak mengusap ke muka, kan gitu ya kan, benar kan. Setelah itu kita langsung turun. Langsung turun, langsung turun. Makanya Iman Nawawi dalam penjelasan beliau, kesimpulan dari semuanya itu, beliau menyimpulkan bahwa ada tiga pendapat dalam menggunakannya. Ada yang disunahkan mengangkat tangan tapi tidak mengusap wajah, itu yang pertama. Ada yang mengangkat tangan, hanya sekadar mengangkat tangan tapi tidak mengusap. Tapi ada yang dua-duanya tidak melakukannya. Dan ada pendapat yang ketiga adalah disunatkan keduanya, ada pun selain wajah tidak jadi sunat. Tapi ada juga, maaf ya, tanpa mengurui, hanya sekadar mengingatkan tapi tidak pada posisi seluruh badan. Jadi ini pembelajaran besar buat kita bahwa sebenarnya pendapat itu boleh. Ada yang mengangkat tangan, ada yang mengusap boleh, ada yang tidak terserah. Cuma dalam alih ini, sekali lagi, sebagai titik beratnya adalah kita mengharapkan berkah dari doa yang kita panjangkan. Ya inilah gunanya kita belajar agama itu punya guru. Jadi enggak salah kaprah, salah pengertian, orang begini, oh salah, orang begitu salah. Ada yang salah memang Ustaz. Yang salah yang enggak doa. Yang enggak doa, benar-benar. Jadi kalau ada pendapat ini, pendapat ini, enggak usah dipertengkarkan. Karena yang mengangkat tangan juga ada pendapat membolehkan, yang tidak mengangkat tangan juga ada yang memperbolehkan. Tinggal bagaimana kita, gimana ketika kita berdoa mengharapkan keberkaan, mengharapkan doa kita dijabah. Dan ingat, sekali lagi, beradaplah dalam berdoa. Nah ini dia, ya kan. Beradaplah dalam berdoa. Masya Allah, dulu sebelum doa bagusnya. Karena doa itu kan muhluk ibadah, intinya ibadah. Berarti kalau ibadah itu harus sesuai tuntunan Rasulullah. Betul. Nah niatnya karena Allah, tuntunan Rasulullah. Jadi ada redaksi seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak, jazak Allah. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, ada segmen yang kita tunggu-tunggu nih. Bersama guru kita, Ustaz Ahmad Ridwan dan juga Ustaz Syam. Langsung aja kita masuk ke dalam segmen Al-Quran Menjawab.